Jangan lupa subscribe channel Youtube JTV Madura dan nyalakan loncengnya. Pemerintah Kabupaten Sampang mengalami penurunan anggaran yang mengakibatkan defisitnya APBD tahun 2021 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, menurun hingga 18,5% dari target APBD murni tahun 2021. Pemerintah daerah Kabupaten Sampang ternyata telah melakukan rasionalisasi anggaran dengan merefokusing anggaran hingga ketiga kalinya lantaran mengalami defisit anggaran. Refokusing anggaran tersebut juga sebagai bentuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan No. 94 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 17 Tahun 2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi corona 2019 dan dampaknya. Sekretaris daerah Sampang Yuliadi Setiawan menjelaskan dari aturan dari pemerintah pusat yang ada membuat pemerintah daerah melakukan rasionalisasi dengan melakukan refokusing untuk penanganan COVID-19 yang belum juga usai dan untuk menjalankan roda pemerintahan. Setelah melakukan perhitungan terhadap postur anggaran pendapatan belanja daerah 2021, ditemukan perubahan luar biasa, yakni mengalami penurunan yang mengakibatkan defisitnya APBD 2021 terhitung defisit total diketahui senilai 128,3 miliar rupiah. Dari DAU, DBH itu banyak dikurangi oleh pusat resmi dikurangi, termasuk yang 8 persen diwajibkan untuk penanganan COVID-19. Jadi 8 persen DAU kita nih, APBD kita itu diambil dalam rangka penanganan COVID-19. Ini sudah berkurang. Belum lagi dana transfer dari DAU, DBH, banyak yang dikurangi. Lalu kemudian ada beberapa, APBD kita juga jauh menurun. Jauh menurun. Artinya secara umum pendapatan kita ini menurun pasti. Lalu tentu terjadi defisit. Jadi kita sudah punya ABBD murni. Padahal pendapatannya tidak sesuai, sudah tidak sama dengan target yang sudah kami menentukan. Nah, otomatis defisit. Nah, untuk mendukung defisit ini tidak ada pilihan. Kami harus mengurangi beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di UPD. Mulai dari barang jasa, lalu pengadaan belanja modal, belanja barang jasa, itu kita kurangi semua. Setelah dilaporkan ke Bupati, ternyata Bupati mengambil kebijakan, yakni memilih TPP tetap jalan, sebab kata beliau TPP merupakan hak para ASN. Dan kebijakan itu sudah melalui banyak pertimbangan. Bupati lebih memilih kegiatan prioritasnya untuk ditunda. Hal seperti itu perlu diapresiasi terlebih oleh para ASN di Kabupaten Sampang.